Intro Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud No. 8 Tahun 2020 Terkait diizinkannya penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk kegiatan sekolah selama wabah virus corona Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Roma malau menuturkan Berdasarkan Surat Edaran tersebut, pihak sekolah diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk membeli kuota internet untuk melakukan proses belajar mengajar secara online selama diliburkannya kegiatan sekolah Pihak sekolah juga bisa menggunakan sebagai biaya transportasi para guru yang melakukan pembelajaran offline dengan membawa tugas di setiap rumah siswa Diketahui pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap proses pendidikan di Indonesia dan menjadi perhatian serius pemerintah pusat hingga daerah Untuk itu, salah satu cara penanggulangannya adalah merelokasi dana operasional sekolah atau BOS Berikan kebebasan untuk Kepala Sekolah mempergunakannya untuk penanggulan COVID-19 Diperbolehkan untuk muli pakai data Itu ada Edaran resmi nomor 8 tahun 2020 dari Kementerian Pendidikan Sarannya BOS? Semuanya kan itu kan dana BOS tiga kali cair Dan dulu kan catur triulang, kemarin catur ulang Catur ulang itu berarti empat bulan Nah, untuk catur ulang pertama ini Januari, Februari, Maret, April sudah cair Nah, untuk catur ulang dua nanti Mereka bisa mencairkan kalau sudah laporan semua Sudah diserahkan kepada jenis pendidikan Terima kasih